Sejak hari Rabu hingga berakhir hari Sabtu kemarin, tim BKSDA Jambi belum berhasil menangkap ruang. Bahkan hingga saat ini perangkap ruang yang dipasang pihak BKSDA di kebun warga desa Telukulbi belum membuahkan hasil. Meski tidak standby di desa Telukulbi, namun tim BKSDA Jambi akan tetap monitoring perangkap ruang melalui pihak desa setempat atau melalui kepala desa Telukulbi. Tugas tim BKSDA Jambi untuk menangkap ruang liar di desa Telukulbi kejamatan Betara telah berakhir sejak Sabtu kemarin. Berbagai upaya dan langkah dilakukan tim BKSDA Jambi, namun hingga saat ini perangkap ruang yang telah disediakan BKSDA Jambi belum membuahkan hasil. Dalam kesempatan ini penyeluh keutana muda atau koordinator lapangan tim BKSDA Jambi, Marwa Prinando, mengatakan sejak Rabu hingga Sabtu kemarin, tim BKSDA Jambi tidak standby lagi di desa Telukulbi. Sebab surat tugas S-Print dari BKSDA Jambi telah berakhir sejak Sabtu kemarin, sehingga tim BKSDA Jambi kembali ke kota Jambi. Namun pihak BKSDA telah berkoordinasi dengan desa setempat atau melalui kepala desa, agar perangkap yang telah terpasang untuk selalu dilihat atau dimonitor. Pes saat ini pemasangan perangkap di desa Telukulbi tetap dilakukan, dan dalam dua hari terakhir beruang terpantau dalam radius 1 km. Tim saat ini bertolak ke kantor BKSDA Jambi untuk melakukan laporan kepada kepala sesi dan kepala BKSDA Jambi, sekaligus meminta arahan dan tindak lanjut dengan menganggungkut dari pimpinan. Tim juga terus berkoordinasi dengan aparatur pemerintah setempat dan keamanan setempat untuk melakukan pemantauan perangkap di lokasi yang telah dipasang, dan berharap peruang segera memasuki perangkap yang telah dipasang. Sementara itu, Kepala Desa Telukulbi, Yuswaji, mengatakan sejak peruang masuk permukiman dan kebun warga, ini tentunya menjadi kecemasan warga desa, terutama bagi warga yang hendak pergi ke kebun. Masalah peruang yang ada di Desa Telukulbi itu sangat merasakan masyarakat, dan pagi hari ini penangkapan yang bersama dengan BKSDA yang sudah dilaksanakan, namun belum mendapatkan hasil, mudah-mudahan ke depannya ini bisa bekerjasama lebih baik lagi. Apalagi sekarang peruang tersebut sudah memasuki permukiman yang ada di wilayah warga rukun. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.